Intro Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Sylvie. Kali ini Duker 24 ada di Gaya Cosmo Hotel Yogyakarta. Duker 24 sudah menyiapkan berbagai informasi kesehatan menarik buat Anda. Karena itu jangan lupa ya like, subscribe, dan share ya. Saat hamil perempuan harus menghadapi berbagai masalah kulit. Misalnya kulit berjerawat, kendur, dan adanya scratch mark. Hal tersebut terkadang membuat perempuan merasa kurang percaya diri dan ingin melakukan perawatan kecantikan. Its, tunggu dulu ya. Ibu hamil ternyata tidak bisa sembarangan lho memakai kosmetik. Jenis kosmetik apa ya yang harus diwaspadai oleh ibu hamil? Pertama, obat jerawat. Untuk obat jerawat sebaiknya ibu hamil menghindari obat jerawat yang mengandung benzoil, peroksida, asam salisilat, dan retinoid. Versi lain dari retinoid yaitu fazorai dan akutan yang juga harus dihindari. Selanjutnya adalah penghilang flek. Untuk krim penghilang flek, ibu hamil bisa menggunakan krim tabir surya, tetapi jangan yang mengandung hidroquinone ya. Ketiga, hati-hati dengan cat kuku. Banyak lho produk cat kuku yang mengandung toluen dan palat. Kedua jenis cat ini berbahaya bagi perkembangan janin. Jika harus memakai cat kuku, pakailah di ruangan dengan ventilasi udara yang baik agar tidak banyak zekinia yang terhirup. Keempat, tanning dan waxing. Kedua perawatan ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Produk yang digunakan untuk tanning mengandung hidroksi, aseton, atau DHA yang wajib dihindari oleh ibu hamil. Sedangkan produk untuk waxing atau pencabutan bulu mengandung thioglicosilik asid karena berbahaya bagi ibu hamil. Nah, hindari juga produk-produk waxing yang mengandung asetil mercaptan, mercaptoacetat, mercaptoacetid asik, dan thiophanic asid. Selama hamil, perempuan sebaiknya juga menunda melakukan perawatan rambut, baik itu pelurusan, pengeringan, smoothing, atau pengecatan, atau juga pengeritingan. Nah, bila ditemukan produk yang mengandung paraben, propil, butil, isopropil, isobutil, dan metil paraben, sebaiknya juga dihindari. Nah, tonton terus ya Dokter24. Jangan lupa tuliskan pertanyaan Sobat Sehat di kolom komentar di bawah ini akan kita jawab. Dan nantikan video berikutnya. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!